Apel pasukan dalam rangka operasi patuh Semeru 2017 ini berlangsung di halaman Mapol Restabe Surabaya dan dipimpin oleh Kapol Restabe Surabaya Kombespol Mohamad Iqbal. Dalam operasi patuh ini, polisi juga melibatkan jajaran lain seperti halnya Garnison dan Dinas Berhubungan Kota Surabaya. Operasi ini dilakukan untuk menekan tingginya angka kecelakaan yang diawali oleh pelanggaran pengendara khususnya menjelang bulan 7 Ramadhan. Setelah menggelar apel, sekitar 199 anggota dari Satuan Lalu Lintas Pol Restabe Surabaya langsung menggelar operasi di Jalan Veteran Surabaya. Dalam operasi tersebut, polisi melakukan penilangan pengguna jalan yang tidak bisa menunjukkan kelengkapan bergedara seperti SIM STNK tidak menggunakan helm hingga melanggar marka jalan. Kapol Restabe Surabaya Kombespol Mohamad Iqbal menegaskan tujuan dari operasi patuh ini bukan hanya memberikan sanksi tilang namun lebih kepada menyelamatkan nyawa pengguna jalan yang diawali dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan itu sendiri. Jadi operasi patuh ini kita membuat semua pelanggar-pelanggar Lalu Lintas itu agar betul memahami bahwa kami hadir untuk melaksanakan perindahan pelanggaran sebenarnya poinnya cuma satu stress-nya menyelamatkan mereka. bukan sekedar apa namanya menilang tetapi menyelamatkan mereka. Sementara itu salah satu pengguna jalan ini terpaksa ditilang oleh petugas lantaran tidak memakai helm saat berada di jalan raya. Sari Berdalih tidak menggunakan helm lantaran terburu-buru berangkat kerja dan lokasi kerjanya berada tak jauh dari tempat tinggalnya. Operasi patuh Semeru 2017 digelar serempak oleh jajaran Polda, Jawa Timur. Dari Surabaya, Arief Purwanto melaporkan. Terima kasih.